Hai om swastiastu yuyo teman-teman kali ini kita akan melihat kumpulan ogogong dari Banjar tegalang onden pasar teke truna putra Dharma cesana dari tahun 2012 13 17 19 sampai 2020 kita mulai saja dari tahun 2012 let's go ini dia teman-teman karya di tahun 2012 ya dari Banjar tegalang onden pasar teman-teman seorang kesatria ya teman-teman membawa sebuah pedang ya benar-benar bagus sekali ya tapi lebih teman-teman wajahnya juga mirip seperti manusia asli ya keren sekali ya nah ini di malam hari di Banjar tegalang ondek teman-teman terlihat sangat bagus ya Kenapa tulang cahaya lampu semakin keren ya teman-teman benar-benar joss oke lanjut ke 2013 meluncur wuih keren sekali teman-teman ini dia ya karya di tahun 2013 ya dari Banjar tegalang onden pasar teman-teman seorang raksasa ya teman-teman ya yang bertangan empat berkepala banyak ya teman-teman keren sekali ya dan juga wajahnya sangat menyerapkan ya teman-teman ini kalau sudah di malam hari sudah pasti seram ya benar-benar karya yang sangat bagus dan sangat kreatif ya teman-teman joss lanjut ke 2017 meluncur ini dia teman-teman karya di tahun 2017 ya teman-teman dengan judul gogo batarakala ya teman-teman ya keren sekali sosok-sosok raksasa berwarna hitam ya teman-teman membawa sebuah keris ya nah ini pada saat gogo nya sudah di arah ya teman-teman di malam pengrupukan ya satu hari sebelum hari raya nyepi ya teman-teman terlihat sangat bagus ya dan sangat keren sekali ya teman-teman joss oke lanjut ke 2019 cekidot wuuh bagus sekali teman-teman ini ya karya di tahun 2019 ya dari Banjar Tegala ngonten pasar teman-teman teman-teman dengan judul gogo Fira Badra teman-teman ya keren sekali ini adalah perwujudan dari Dewa Siwa ya teman-teman bagus sekali ya oke bagi teman-teman yang tidak tahu ya apa itu gogo ya nah gogo adalah simbol perwujudan dari butokala teman-teman atau rojat roh halus ya nah biasanya gogo ini dibuat sebelum hari raya nyepi ya teman-teman berlangsung pembuatan selama 2-3 bulan pembuatan ya nah gogo itu biasanya diarah satu hari sebelum hari raya nyepi ya teman-teman yaitu di malam pengrupukan ya nah ini pada saat gogo nya diarah ke teman-teman di depan patung catur muka puputan Bandung ya teman-teman benar-benar keren sekali ya joss oke lanjut ke 2020 let's go wuh bagus sekali teman-teman ini dia karya di tahun 2020 ya dari Banjar Tegalangon Denpasar teman-teman dengan judul gogo Truwo Binedo ya teman-teman ya bagus sekali sepertinya ini adalah seorang petapa ya yang sedang bermeditasi tetapi diganggu ya oleh sosok raksasa yang berwarna hitam ya teman-teman ya benar-benar bagus sekali ya kalau kita perhatikan ya teman-teman dari tahun ke tahun soko-ko dari Banjar Tegalangon ini bagus-bagus semua ya teman-teman benar-benar jago sekali ya sepertinya ya benar-benar joss gandos top oke teman-teman terima kasih saya ucapkan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih matur sup semua om santi 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 om semuanya 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 Terima kasih telah menonton